Intro Hey Sobat Flash Diketahui negara Indonesia adalah negara tropis yang hanya mengalami dua musim saja yaitu musim kemarau dan musim hujan Namun pergantian musim itu saat ini menjadi tidak menentu Akibat dari dampak perubahan iklim global yang berubah akhir-akhir ini banyak kejadian buruk menimpa wilayah Indonesia Nah Sobat kali ini Flash News akan membahas beberapa peristiwa alam buruk yang melanda sejumlah wilayah Indonesia dan negara lainnya Angin Dasyat di Sulsel Pada Jumat tanggal 3 September 2021 hujan deras disertai angin kencang melanda kecamatan Goa Sulsel Dari informasi yang didapat ada sekitar 10 hunian warga yang porak-poranda akibat kencangnya angin tersebut Beberapa rumah warga nampak rusak berat dan lainnya rusak sedang Bagian atap yang terbawa dasyatnya angin membuat berserakan di badan jalan Angin ini menerjang kota Goa pada sore hari dengan disertai hujan yang sangat lebat Banyak pohon juga ikut tumbang akibat kejadian tersebut Puluhan listrik pun juga ikut padam beberapa hari Seluruh warga juga dikerahkan untuk membersihkan sisa-sisa pohon yang ikut terseret angin kencang tersebut Beruntung kejadian itu tidak memakan korban jiwa Namun kerugian material yang didapat mencapai ratusan juta rupiah Berikutnya, hujan dan banjir tinggi di Maluku Pada September 2021 BMKG sudah memberi peringatan dini kepada masyarakat Hal ini terkait perubahan iklim yang ekstrim Melalui informasinya BMKG juga menyampaikan sirkulasi sirklonik terpantau di wilayah Selat Maluku Akibatnya banjir dengan arus deras sempat terjadi di wilayah tersebut Beberapa kecamatan juga ikut terkena dampaknya Warga setempat juga ada yang masih menyelamatkan barang berharganya Ada juga yang sebagian sudah mengungsi di dataran yang lebih tinggi Diketahui banjir itu juga menenggelamkan beberapa ruas jalan di daerah tersebut Akibat dari sistem drainase yang buruk Banjir itu melanda kawasan Maluku dan sekitarnya Beruntung kejadian itu juga tidak memakan korban jiwa Namun kerugian yang didapat juga mencapai ratusan juta rupiah Pemerintah setempat juga menghimbau masyarakat agar selalu siaga Terkait bencana alam yang sering melanda kawasan tersebut Selanjutnya Angin Kencang di Rusia Nah Sobat Flash Diketahui bencana alam yang kian memburuk Kini tidak melanda wilayah Indonesia saja loh Pada Agustus akhir 2021 Bencana angin kencang juga melanda negara Rusia Hal itu juga diakibatkan oleh perubahan iklim yang sangat ekstrim Diketahui bencana itu telah merusak banyak gedung dan rumah warga Rusia Angin itu juga membawa berbagai material yang mengakibatkan puluhan pohon tumbang Dan aliran listrik di sejumlah kawasan juga ikut terputus Akibatnya warga setempat mengalami pemadaman listrik selama beberapa hari Dilansir dari media lokal yang meliput dan dari video amatir warga setempat Kejadian itu terekam sangat mengerikan Belum diketahui jumlah korban yang terdampak dari akibat bencana itu Namun lagi-lagi kerugian material yang diperoleh sekitar miliaran rupiah Nah Sobat Flash, berikut adalah kejadian buruk yang melanda beberapa wilayah Diakibatkan dari perubahan iklim ekstrim Demikian untuk berita kali ini, saya akhiri Sampai jumpa